oke kali ini kita bikin yang lebih mini lagi ya lebih mini lagi yaitu umbaran dengan ukuran hanya satu meter ini satu meter kemudian lebarnya ini 40 dan tingginya 50 cm plus kaki 30 cm nah karena satu meter jadi depan kita enggak kasih dudukan kita beri tambahan nih cantolan nih ya kita beri tambahan cantolan jadi fungsinya atik ini buat nyantalkan sangkar nah satu meter enggak perlu sangkanya dicantulkan aja bisa nanti kalau misalkan burung enggak masuk kita bisa oper dari sini kan sampai aja nih ya satu meter aja oke bahan utama masih tetap sama kita pakai besi holo dengan kawatram anti-karat ya yang lapis cat hijau ini bukan yang putih yang seperti ini yang kita pakai seperti ini ya kawatnya ya yang kita yang kita pakai jadi kita lapiskan dengan siku ya banyak dari komentar yang ada di Facebook supri Facebook di YouTube supri on kicau ya menanyakan tentang ukuran hulu nah ukuran hulu ini kita pakai ukuran yang standar aja di toko itu kita bilang beli hulu full angel ini sama ukurannya semua sama paling yang bedakan biasanya merek sama warna-warna sama motif ada yang warnanya menggelet kayak warna steng ada yang agak pudar seperti ini tapi bukan pudar cacat ya tapi seperti abu rokok enggak terang dikit lah ini anti-karatnya anti-karat paling disini kalau karatan yang paling pertama karatan itu ini yang paling pertama karatan ya Alhamdulillah dari beberapa pesanan yang sudah kita buatkan kita eh hubungi lagi keadaan barangnya masih bagus ya hampir dua tiga tahun masih aman hujan panas masih aman silakan bagi yang berminat ya eh hubungi Facebook supri on kicau atau YouTube supri on kicau atau di www.com juga ada informasi yang bisa didapatkan namun untuk sementara kami hanya melayani wilayah sama indah bagi teman-teman yang di luar kota ya luar pulau silahkan yang mau bikin coba bikin sendiri bisa kita bantu bahan-bahan apa yang kita yang diperlukan kemudian tanya-tanya silahkan untuk banyak gampang dicari di toko baja ringan ya toko baja ringan yang jualan pelafon gipsum itu dirinya ada yaitu ada bahan-bahan yang sepertinya ngisi pakai bahannya ringan tapi kalau kita bisa ngatur kita bisa ngunci sesuai dengan hitungan yang pas ya ini akan kokoh meskipun banyak ini ini akan kokoh dan ini kita akan coba bagaimana aplikasikan ya ini saya ada sangkar nih bukan sangkar lobet atau sangkar ini bukan isinya bukan lobet tapi konin disini sangkar model pintunya di tengah ya Nah jadi kita udah udah perhitungkan ukuran pintunya kalau pintu dibawah nanti dinaikkan oke nah kalau udah udah seperti ini kita gantungan kita gantungan seperti ini yaitu ada gantungan seperti ini nah ini maksudnya gantung kemudian pintu tinggal dibuka ya atau dibuka dulu pintunya bisa nah ini pintu yang disini bisa kalau lobet kita buka dulu aman nah dari samping nggak ada celah sama sekali untuk keluarnya nggak ada celah sama sekali sudah kita berhitungan jadi kalau dilihat ya seperti ini ya jadi pintunya kalau burunya sudah masuk bisa kita tutup lagi atau misalkan kita mau buka separuh juga bisa kemudian nanti udah masuk baru tutup oke terima kasih salam kecamanya selamat menikmati